Yo para pejuang online, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisnisnya selalu berkembang. Saya doakan pula rezekinya, semoga lancar dan sukses selalu. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tool yang disediakan Facebook yang menurut saya sebetulnya tool ini jika digunakan untuk memasarkan produk sangat efektif. Saya sudah mempraktekannya dan saya pada video ini akan membagikannya. Toolnya apa sih mas? Toolnya adalah Facebook Marketplace. Sebelum saya mengulas apa itu Facebook Marketplace dan bagaimana cara menggunakannya, teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik dulu ya tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Saya tunggu. Baik, Facebook Marketplace adalah salah satu tool atau fasilitas yang diberikan oleh Facebook yang memang fungsinya untuk memasarkan produk. Jadi kalau teman-teman ingin memasarkan produk, salah satu tool yang bisa dipakai tentu saja Facebook Marketplace. Tentunya selain marketplace yang ada di Indonesia ya. Nah, kenapa Facebook Marketplace? Ya, karena pengguna Facebook itu banyak. Terus yang kedua, tool ini sangat simpel sekali. Saya sudah menggunakannya kemarin terakhir saya menjual kamera saya. Laku cepat di Facebook Marketplace dan dibeli oleh orang Madura waktu itu. Nah, bagaimana cara menggunakan Facebook Marketplace? Sangat simpel sekali sebetulnya teman-teman. Langkah pertama, tentu saja teman-teman harus buka dulu Facebook, teman-teman. Nah, silakan masuk ke branda dari Facebook, teman-teman. Setelah masuk ke branda seperti ini, di sisi kiri layar, nah, di sana ada kabar berita, messenger, dan beberapa. Nah, di situlah ada tulisan Marketplace. Silakan teman-teman klik Marketplace itu. Nah, maka ketika teman-teman mengklik Marketplace di Facebook, maka yang pertama yang akan dimunculkan adalah barang atau produk yang ada di sekitar kita yang baru di upload atau ya orang yang jualan di sekitar kita. Nah, kita di sini ada banyak produk, mulai dari kamera, motor, terus blablabla. Itu teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Dan kita juga sebetulnya kalau ingin mencari produk, misalnya di sekitar kita ini yang ditampilkan di sini, yang pilihan populer ini, nggak ada gitu misalnya ya. Nah, kita bisa nyari di sini. Di halmen lusuri. Misalnya teman-teman mau nyari handphone misalnya. Tinggal ketikin saja kata kuncinya, maka si Facebook Marketplace akan mencarikan produk yang dekat atau sekitar kita atau juga bahkan bisa dari seluruh Indonesia itu yang berkaitan dengan produk yang kita cari. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini kan yang ditampilin baru sekitar kita ya. Nah, terus misalnya teman-teman ingin mencari lokasi yang lebih luas, maka teman-teman tinggal yang di kiri itu ada tulisan lokasi. Teman-teman bisa ubah lokasinya. Mau dari sisi jarak atau dari sisi kota. Misalnya saya ingin nyari produk dari Jakarta. Nah, dia maka akan menampilkan produk-produk yang dijual di sekitar Jakarta. Nah, ini kalau teman-teman mau nyari produk atau mau membeli produk. Nah, pertanyaannya Mas Pie itu caranya kalau saya mau jualan produk juga sangat simpel, teman-teman. Nah, di tombol kiri itu teman-teman kan ada jelajahi, grup, toko, beli, jual. Nah, di sana ada tombol yang berwarna biru, tulisannya jual sesuatu. Tinggal di klik saja teman-teman. Nah, ini ada tiga kategori produk yang bisa dijual di sini. Yang pertama itu produk dijual atau item. Terus yang kedua kalau teman-teman mau menjual kendaraan, bisa dipilih kendaraannya. Klik kendaraan ya. Terus kalau teman-teman mau menjual rumah atau mau mengontrakkan rumah, juga bisa. Klik yang kategori jual rumah. Wah, Mas kalau produkku itu adalah anak pernik handphone atau produkku itu adalah fashion atau baju. Nah, saya harus mengklik yang apa nih? Di sini kan kategorinya tidak ada. Jangan khawatir, teman-teman tinggal klik yang barang dijual. Jadi artinya barang dijual itu teman-teman bisa mengeksplore barang apa saja yang bisa dijual di situ. Coba kita klik ya. Nah, setelah kita klik barang dijual, teman-teman akan ditunjukkan ke jendela seperti ini. Di sana yang pertama teman-teman harus memilih kategori. Sebetulnya barang atau produk seperti apa sih yang akan teman-teman jual. Ada macam-macam, ada alat musik, barang antik, bagi dan anak-anak, maksudnya peralatan ya. Terus buku, terus elektronik, komputer, dan sebagainya. Ada banyak sekali kategorinya. Tergantung teman-teman mau menjual produk apa. Nah, pada video tutorial ini saya akan mencoba menjual buku yang saya terberikan beberapa tahun yang lalu. Saya pilih buku, film, dan musik. Oke, apa yang saya jual? Saya menjual buku, kiat, praktis, branding. Harganya berapa? Teman-teman bisa mengisikan harga paling real. Maksud saya harga yang sebenarnya dari produk itu. Harga buku saya adalah Rp132.000. Terus, lokasinya di mana? Lokasinya karena saya di DIY, maka saya tulis. Oh, sorry, karena ini adalah, sebenarnya adalah tempat di mana kita tinggal atau lokasi kita berada. Maka saya tulis di sini, saya berlokasi di Bantul. Nah, saya ketik Bantul. Terus, jelaskan atau deskripsikan produknya. Saya coba deskripsikan ya, sebagai contoh. Nah, setelah deskripsinya selesai, maka teman-teman silahkan tampilkan atau pilih foto yang ingin teman-teman tampilkan. Nah, ini saya ingin menampilkan 4 foto, teman-teman. Nah, ketika sudah terupload seperti ini, tinggal klik selanjutnya. Kita ketika sudah selesai mengisi tadi ya, maka akan diampilkan kita mau ngepost atau postingan kita mau kita arahkan ke mana saja. Misalnya, saya memilih untuk marketplace atau saya memilih untuk diposting ke beberapa group. Misalnya ini ada banyak group, saya pilih beberapa group ya, teman-teman. Misalnya komunitas sablon, misalnya jual beli kamera juga. Misalnya, walaupun sebetulnya kalau groupnya, saya sarankan group yang memang khusus untuk jual beli. Agar ya kalau teman-teman ngepost di sembarang group, nanti takutnya tidak di-approve sama adminnya atau malah bisa jadi teman-teman bisa di-kick dari group tersebut. Jadi, pastikan barang teman-teman kalau mau diposting juga pada group yang teman-teman tergabung di sana, pastikan groupnya yang tepat ya. Karena tidak ada group yang tepat, mohon maaf saya tidak akan mengeklik groupnya, teman-teman. Saya biarkan saja. Terus, saya klik kirim. Nah, sudah postingan ini sudah terpost gitu ya, jualan ini, jualan buku saya sudah terpost. Tinggal nanti sama si Facebook ini akan ditampilkan kepada orang-orang yang buka Facebook Marketplace di sekitar saya berada. Atau kalau teman-teman nanti lagi searching barang atau buku tentang branding, si Facebook juga bisa menampilkan buku dari saya ini. Jadi, cukup mudah bukan bagaimana menggunakan Facebook Marketplace ini. Dan saya pikir karena ini beberapa, saya sudah menjual beberapa produk ya, dan laku dari sana. Nah, ya saya pikir Facebook Marketplace cukup efektif digunakan. Ya, walaupun sebetulnya kalau untuk transaksi tidak langsung lewat Facebook Marketplace sih. Biasanya mereka hanya tanya-tanya, setelah tanya-tanya mereka minta untuk rekening bersama. Nah, untuk rekening bersama biasanya saya arahkan ke Marketplace seperti Bukalapak, Shopee, ataupun Tokopedia. Prinsipnya di Facebook Marketplace ini bisa kita gunakan untuk memperluas jangkauan informasi atau jangkauan promosi dari produk kita. Dan di sini juga sebetulnya kita bisa memboost atau mengiklankan, kalau teman-teman punya budget beriklan, bisa memboost atau mengiklankan dari postingan kita di Facebook Marketplace. Simple, mudah digunakan, dan tentu saja jangan khawatir kalau teman-teman misalnya tidak punya PC gitu. Mas, kalau saya tidak punya laptop, tidak punya komputer, apakah saya bisa memakai Facebook Marketplace ini di handphone? Jangan khawatir, fasilitasnya atau fungsi dari Facebook Marketplace juga dapat teman-teman temukan di handphone. Caranya bagaimana? Silahkan update atau buka saja aplikasi Facebook dari teman-teman. Nah, di sana di beranda, di paling atas, kalau aplikasinya sudah paling baru ya, di paling atas di sana ada logo seperti toko. Nah, itulah Facebook Marketplace. Teman-teman bisa mengklik itu, fungsinya sama persis seperti di laptop. Kalau pas mengklik, maka akan ada barang-barang yang dijual di sekitar teman-teman. Teman-teman bisa nyari, terus teman-teman juga bisa berjualan di sana. Nah, cukup simpel seperti apa yang saya kasih pada video tutorial ini. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau tutorial tentang Facebook Marketplace. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman, sekali lagi yang belum klik tombol subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Terus, silahkan juga klik tombol like-nya jika teman-teman merasa video ini memberikan manfaat. Dan tinggalkan juga komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Mamsafi, bye-bye.